Cerita dibalik dendang sahur pemuda Masohi yang viral hingga ke luar negeri. Tradisi membangunkan orang sahur yang dilakukan sekelompok pemuda di kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, viral. Dendang sahur Siti Fatimah ini viral di TikTok bahkan alunan lagu dan syair-syairnya menarik perhatian hingga ke luar negeri. Yang menarik, dendang lagunya dipenuhi dengan solawat kepada baginda Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat. Membangunkan orang sahur merupakan hal mulia karena terkadang sebagian orang terlap tidur dan bangun di saat azan subuh berkumandang, bahkan kesiangan sehingga menjalankan ibadah puasa tanpa sahur alias puasa niat. Dengan perlengkapan seadanya, para pemuda mendatangi setiap rumah dengan musik yang menggema, baik-baik syair dianyikan dengan goyangan yang menambah semangat mereka untuk membangunkan orang sahur. Pertunjukan itu pun selalu menjadi hal yang dinantikan masyarakat di kota tua itu saat bulan Ramadan. Penampilan sederhana para pemuda ini mampu menghilangkan rasa mengantuk para warga. Tak hanya lagu Siti Fatima, dendang sahur masohi berjudul Yusuf Alaihi Salam juga mencuri perhatian warganet, khususnya warganet TikTok setanah air hingga mancanegara. Terlihat dalam video viral itu, sekelompok pemuda dengan asyiknya berjoget sambil mengangkat handphone mereka dan menyalakan senter sambil digoyang-goyangkan. Lagu-lagu yang dianyikan ini kemudian menjadi pertunjukan menarik sebelum orang-orang kembali ke dalam rumah untuk menyantap sahur, guna mempersiapkan diri berpuasa esok hari. Mengutip keterangan di akun TikTok Patimura, lagu Siti Fatima adalah asli ciptaan anak-anak negeri Latu yang dianyikan ulang oleh pemuda perantauan yang ada di Masohi yaitu pemuda muslimin Masohi Maluku tengah tepatnya di lorong Arab. Selain Siti Fatima, lagu lain dendang sahur menjudul Yusuf AS dan iya Ramadan juga tidak kalah viralnya hingga menggema ke negara Brunei, Uni Emirat Arab hingga Turki. Lagu-lagu yang dianyikan pemuda Masohi ini seolah menjadi obat rindu bagi warga kota Masohi yang terpaksa menjalankan ibadah puasa di negeri orang. Dari caption yang dibagikan di Medsos, sebagian besar warga Masohi mengaku rindu dengan dendang sahur tersebut dan berharap bisa kembali pulang untuk mengobati rindu bersama keluarga tercinta dan pastinya menyaksikan pertunjukan dendang sahur itu.